Assalamualaikum, apa kabar semua, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Bila dibandingkan dengan hewan, tanaman tidak terlihat berbahaya. Namun, siapa sangka, ada banyak tanaman yang diam-diam sangat beracun bagi manusia. Tanaman ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti menyebabkan kejang, mual, sesak napas, bahkan kematian. Ngeri gak tuh, sebagian besar kita tidak mengetahui jenis tanaman yang berbahaya ini. Mungkin tanaman ini sering kita jumpai yang ada di sekitar kita. Sebelum itu terjadi, kenali jenis-jenis tanaman yang berbahaya di sini. Jangan lupa hindari kalau kamu bertemu tanaman ini ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan ulasan menarik lainnya. Yang pertama, Water Hemlock atau Cicuta Maculata Mungkin kamu tidak percaya, bagaimana bisa tanaman secantik ini berbahaya bagi manusia? Faktanya, Water Hemlock memiliki racun yang disebut dengan cicutoksin. Tanaman ini tidak berbahaya apabila disentuh, tetapi racunnya bisa merusak organ tubuh ketika tanaman ini dikonsumsi. Gejala keracunan Water Hemlock adalah keram perut, kedutan pada otot, kejang-kejang, mual dan bisa berujung pada kematian, ujar laman Britannica memberi peringatan. Kematian terjadi akibat kelumpuhan pada organ pernapasan beberapa jam setelah tanaman ini dikonsumsi, ungkap laman Wilderness Chollege. Yang kedua, Nerium oleander Merasa familiar dengan tanaman ini, Nerium oleander sering ditanam di pekarangan atau taman karena bunganya yang cantik. Siapa sangka, dibalik keindahannya, tanaman ini sangat beracun. Bagian paling beracun adalah daun dan batangnya. Jadi, jangan coba-coba untuk memakannya, walau hanya sekadar iseng. Bagian nektar dari bunganya pun tak kalah beracun. Racunnya bernama oleanderin dan bisa menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, vertigo, kejang, bahkan koma. Dan tidak disarankan untuk membakar tanaman ini, karena asapnya mengandung racun dan bisa berbahaya apabila dihirup, ungkap laman SFGate. Yang ketiga, Aconitum napeles Terlihat sepintas mirip dengan lavender, nyatanya bukan? Ini adalah Aconitum napeles, salah satu tanaman yang beracun. Di masa lampau, racunnya digunakan untuk melumuri bagian anak panah untuk tujuan berburu atau perang. Jika manusia secara tidak sengaja menelan tanaman ini maka akan berakibat fatal bagi kesehatan. Aconitum napeles mengandung neurotoksin dan kardiotoksin. Ini bisa menyebabkan komplikasi pencernaan, kelemahan pada sistem motorik hingga mengakibatkan kelumpuhan pada jantung dan paru-paru ungkap laman Gismodo. Gunakan tanaman ini sebagai penghias pekarangan saja, jangan coba-coba untuk mengonsumsinya ya. Yang keempat, Atropa Belladonna Meski buahnya terlihat menggiurkan, jangan sesekali mencoba untuk memetik dan memakannya ya. Atropa Belladonna adalah tanaman beracun yang memiliki julukan Deathly Nixide atau Sultan Bayangan Malam yang mematikan. Bagian akar, daun dan buahnya mengandung zat golongan alkaloid, seperti atropin, hyosiamin, dan skopolamin. Mengonsumsi tanaman ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada otak tubuh dan masalah pada jantung. Bahkan, menyentuh daunnya saja bisa mengakibatkan iritasi kulit. Selain itu, tanaman ini juga bisa mengakibatkan kelesuan, koma dan kematian, ungkap sebuah penelitian yang dipublikasikan di Turkish Journal of Anesthesiology and Reanimation. Yang kelima, White Snacker Root atau Ageratina altissima Pernah melihat tanaman ini di pekarangan atau di pinggir jalan? Hati-hati, meski mungil, Ageratina altissima ternyata beracun. Racunnya bernama termetol yang bisa menyebabkan gemetar, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, lemas dan masalah usus serius pada manusia, ungkap laman Gizmodo. Dalam kasus ekstrim, tanaman ini bisa menyebabkan kejang, koma dan kematian. Jika seseorang lolos dari maut setelah mengonsumsi tanaman ini, ia akan merasa lemas hingga beberapa minggu, terang laman Britannica. Hewan yang tak sengaja memakan tanaman ini pun bisa gemetar dan keracunan. Yang keenam, bunga terompet atau brukmansia Pernah melihat bunga cantik satu ini? Ya, bunga terompet atau brukmansia adalah salah satu tanaman yang banyak ditanam di pekarangan karena keindahannya. Namun, siapa sangka kalau tanaman ini beracun dan berbahaya bagi manusia? Bunga terompet mengandung skopolamin dan atropin, jelas laman Gizmodo. Skopolamin bisa menyebabkan demam, muntah, gelisah, kebingungan, halusinasi, kejang dan melemahkan pernapasan, tegas laman Drugs.com. Sementara, atropin membuat penglihatan jadi kabur, detak jantung menjadi cepat, kehilangan keseimbangan, mual, pusing dan sensitif terhadap cahaya, ujar laman Erslis. Yang ketujuh, Abrus Prechatorius Biji berwarna merah itu terlihat mencolok, sekilas mirip dengan permen coklat warna-warni yang biasa kita makan. Namun, jangan sesekali tergiur untuk mencicipinya, karena tanaman ini beracun. Bijinya mengandung Abrin, senyawa beracun yang bisa menyebabkan diare, muntah, tremor bahkan gagal ginjal dan gagal jantung. Dilaporkan adanya satu kasus keracunan Abrin yang cukup parah. Hal ini dialami oleh gadis berusia 16 tahun yang menelan 10 biji Abrus Prechatorius. Setelahnya, ia mengalami mual, muntah, sakit perut dan diare. Bahkan, fesis yang dikeluarkan berdarah dan urinnya jadi berwarna merah, ungkap jurnal yang dipublikasikan di Journal Medicine atau Baltimore. Nah, itulah tujuh tanaman yang paling berbahaya dan mematikan bagi manusia, yang berhasil dikumpulkan ibu jari dari berbagai sumber. Jangan sesekali mencoba untuk memakannya ya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, share dan komen di kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun ingin berbagi pengalaman tentang tanaman-tanaman tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.